Intro Dulu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Itu mengajarkan para sahabat Bukan hanya berani mati Lebih dahsat lagi Sudara Berebut mati Sudara Berebut mati Mari kita lihat Sudara Pernah suatu ketika Nabi menyiapkan pasukan Berperang melawan musuh Ini di depan Musuh sudah siap dalam pasukannya Sudara Pasukan berkudaknya Pasukan pemanahnya Sudara Sudah siap Dan musuh lebih besar daripada pasukan kaum muslimin Sudara Kemudian Nabi menyiapkan pasukannya Sahabat-sahabat ada di kanan Nabi Ada di kiri Nabi Ada di belakang Nabi Sudah siap untuk perang menyerang musuh Kemudian Nabi memeriksa pasukan Inspeksi pasukan Dengan kudaknya Nabi berjalan dari ujung kanan ke ujung kiri Sudara Memeriksa kesiapan pasukan untuk bertempur Begitu Nabi sedang periksa Sudara Ada seorang pemuda Sudara Pemuda ini di tangannya sedang memakan beberapa butir buah kormak di atas kudaknya Sudara Menatap tajam ke arah musuh Kemudian begitu Nabi liwat ditanya oleh si pemuda Ya Rasulullah Kalau aku terjang ini musuh kemudian aku mati di jalan Allah Apa ganjaran yang akan aku dapat Ya Rasulullah Kemudian Nabi menjawab kepada sang pemuda Kata Nabi Mawa'idu kumul jannah Engkau janji Engkau dapat janji untuk masuk surga Artuhas samawati wal'ab Yang hamparannya seluas hamparan nangit dan bumi Begitu Nabi jawab begitu Anak muda ini mengatakan Bahin Bahin Ya Rasulullah Nabi berhenti Ada apa anak muda ini mengatakan Bahin Bahin Itu kalau kata orang betawi Bagus Bagus Begitu Sudara Kata Nabi Maha malaka ala kau dika Bahin Bahin Hei pemuda Apa gerangan Yang menyebabkan engkau mengatakan Bagus Bagus Akhirnya orang ini mengatakan Nggak ada apa-apa ya Rasulullah Khir'an nani ataman na min ahliha Kecuali aku hanya berharap Semoga aku jadi ahli surga Kemudian Nabi melanjutkan lagi Sudara Mereksa pasukan Begitu Nabi lagi merapikan pasukan Ini orang bergumam ngomong sendiri Samping kanannya teman-temannya apa dia bilang Ini di tanganku ini masih ada beberapa putir korma Kalau aku makan habis ini korma Baru perang masuk surga Kelamaan masuk surga Dia bilang kelamaan Sudara Lalu apa Kormanya dia buang Dia bilang terlalu lama Kalau masuk surga Harus menghabiskan tiga putir korma Dia buang kormanya Dia hentakkan kudanya Sudara Dia serang sendirian itu Dia cabut pedangnya Dia pacu kudanya Sudara Nabi kaget Semua sahabat kaget Melihat heroiknya Sang pemuda tersebut Semua tertekun Kaget Sudara Ini pemuda kejar Dia terjang itu musuh yang di depan Sebelum dia sampai Sudara Ratusan anak panah menyambut dia Sudara Musuh menyambutnya dengan anak panah Musuh menyambutnya dengan tombak Sudara Kemudian belum Sampai di barj musuh Sang pemuda sudah jatuh Gugur sebagai sahib Pengung Kaget Nabi Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat Siapa itu barusan Yang menerjang sendirian Siapa itu Yang begitu nekat sendirian Menerjang musuh Sahabat mengatakan Ya Rasulullah Itu anak muda yang tadi nanya Ya Rasulullah Dia bilang barusan Kalau nunggu korma habis kelamaan Masuk surga Dia mau buru-buru Masuk surga Akhirnya apa kata Nabi Si pemuda sudah mendapatkan Apa yang diharapkan Subhanallah Sudara makanya tadi saya katakan Nabi mengajarkan sahabat Bukan sekedar berani mati Tapi mereka berebut mati Berebut untuk masuk surga Ke Allah Makanya gak pantas Kalau pejuang Islam takut Menghadapi musuh Sudara Bu Bu Bungongai Eh Bu Bu Kalau besok anak-anaknya berjuang Bela Islam Setuju gak bu Redo gak bu Nah besok Kalau anaknya datang ke ibu Bu Bu permisi Mau jihad Lu jihad Siapa tong Mau jihad Jangan dilarang bu ya Ibu langsung angkat tangan Sono pergi tong Mudah-mudahan lu gak balik lagi Amin Amin Ada ibu nanya Beb kok doanya begitu Ya maksudnya biar anaknya mati sahib Jangan anak minta isin orang tua Apa kata emaknya Ya tong Lu disini akhirnya gak usah berjuang Udah kita doain lagi dari sini Biar habis menang Gak boleh begitu bu Kalau anak-anak mau berjuang Dorong Jangan takut dengan kematian Ibu punya anak mati sahib Orang yang mati sahib Di jalan Allah Dia bakal berdiri di pintu sorga Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk sorga Sudah Bayangkan kalau orang mati sahib Dia nunggu di pintu sorga Ya Allah Aku ingin ayahku masuk sorga Ibuku masuk sorga Kakakku masuk sorga Adikku masuk sorga Istriku masuk sorga Anakku masuk sorga Mertuaku masuk sorga 70 orang Dia boleh masukin Sudah lah Subhanallah Ni'mat tidak Ni'mat tidak Jadi takut tidak masih sahib Mau tidak masih sahib Takdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh